Halo semuanya, balik lagi di video kedua segmen ngamar, Ngobrol Sama Kumar. Hari ini ada beberapa topik menarik yang kita mau bahas. Yang pertama kita mau bahas itu Xiaomi Mi 9. Unik ya, ketika semua brand berlomba-lomba nyembunyiin produk mereka yang terbaru buat launching di stage yang besar, Xiaomi malah ngasih tunjuk atau memperkenalkan produk terbaru mereka lewat Twitter via Twitter Senior Vice President mereka, Wang Shan. Di situ kita bisa lihat ada beberapa gambar, ada beberapa warna juga dari Mi 9. Dua di antara tiga warnanya itu warna gradient. Sebenarnya gue udah bosen ya sama warna-warna gradient begini. Cuma nanti kita lihat deh, ada nggak yang berbeda sama warna gradient yang ditawarkan oleh Mi 9 ini. Mi 9 bakalan dirilis di Cina tanggal 20 Februari. Tapi di sisi lain, gue lihat di Twitter PR-nya Xiaomi, Donovan, itu bakalan juga di launch tanggal 24 Februari di MWC. Aneh ya, ada dua tanggal 20 dan 24. Kemungkinan satu buat di Cina secara lokal, satu lagi tanggal 24 itu buat global. Jadi kita tunggu aja deh nanti tanggal mainnya. Sekarang kita bahas chipsetnya ya. Ini udah pake Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7nm. Ini bakalan jadi saingan buat Kirin 980 dan Exynos 9820 yang bakalan dipakai di Samsung Galaxy S10. Terus, AnTuTu-nya mencapai 387 ribu. Wah, ini tinggi banget ya. Sedangkan untuk kameranya kayaknya udah jadi resep umum untuk hampir semua flagship di tahun 2019. Triple camera setup. Yang pertama itu kamera 48MP dengan f1.75. Ini kalau gue baca di situ bisa digabungkan menjadi 1 superpixel 12MP. Gue nangkapnya resolusi by default di settingan kameranya itu bakalan 12MP kayak kebanyakan HP dengan resolusi kamera 48MP juga. Nanti bakalan kita kupas tuntas juga. Gimana nih kamera 48MP Mi 9. Masuk kamera kedua ada sensor 16MP f2.2 ultrawide 117 derajat. Gue pikir gila juga ya. Ini idenya LG beberapa tahun lalu di LG G5. Baru aja disadari sama banyak brand bakalan berguna banget. Jadi 3 tahun kemudian baru semua brand berbondong-bondong menggunakan kamera ultrawide. Sama kayak Mate 20 Pro, kamera wide-nya bisa dipake buat foto makro. Di situ gue liat ada tulisan 4cm. Mungkin gue nggak ngerti bahasa Chinese ya. Cuman kalau gue analisa mungkin itu foto makronya bisa dengan jarak sedekat 4cm dengan objeknya. Mungkin. Kamera yang terakhir 12MP. Bukaannya sama f2.2. Buat apalagi kalau bukan buat telephoto lens. Optical zoom 2x ini kemampuannya. Terus fitur yang bakalan pasti ada juga itu in-display fingerprint. Klaimnya ini bakalan menjadi in-display fingerprint tercepat di dunia. Sedangkan layarnya memakai layar AMOLED buatan Samsung. Brightness-nya mencapai 600 nits dengan screen to body ratio sekitar 91%. Yang paling penting masih pake notch. Jadi belum hole punch display. Jadi mungkin kita masih harus menunggu ya buat liat Xiaomi menggunakan hole punch display di lini smartphone-nya. Untuk 5G gue nggak tau ya ini bakalan semua handphone Xiaomi dengan Snapdragon 855 akan menggunakan fitur 5G atau cuman edisi khusus aja. Bicara soal harga gue bener-bener berharap harganya bakalan kompetitif seperti flagship-flagship Xiaomi yang sebelumnya. Apalagi kita udah liat campaign Xiaomi buat Mi 9 ini harga jujur. Jadi ya ekspektasi gue tuh bener-bener di atas sana buat harganya. Atas maksudnya murah. Mi 8 kemarin kan ada versi Explorer Edition. Sama ini Mi 9 juga bakalan ada edisi Explorer Edition. Kameranya bakalan 4. Bodi belakangnya sama. Transparan juga. Dan RAM-nya 12GB. Yang terakhir mengenai Mi 9. Mi 9 ini kalau gue baca-baca newsnya itu sertifikasi buat negara Singapur udah keluar. Ini cukup mengejutkan sekaligus menyenangkan. Soalnya tuh generasi flagship Mi sebelumnya, Mi 8 contohnya, itu keluar gap di Cina sama di negara-negara lain itu cukup lama. Nah sekarang dengan keluarnya sertifikasi di Singapur udah resmi, artinya kemungkinan besar Mi 9 bakalan hadir secara resmi di Singapur dalam jangka waktu yang gak terlalu lama dibandingkan dengan di Cina. Lagi-lagi ini dari yang gue baca ya gue berharap bener tembakan gue. Oke, penjualan Xiaomi Redmi Note 7 udah mencapai 1 juta unit di Cina, so gue mau ngasih selamat buat Xiaomi. Nah tapi yang gue mau bahas di sini, news Redmi Note 7 ini bukan yang ini. Gue pengen highlight bahwa kemarin gue liat Twitter Xiaomi Indonesia, mereka kayak kasih teaser atau hint gitu. Mau gak sih? Terus di bawahnya ada gambar Redmi Note 7. Terus di postingan mereka yang selanjutnya, mereka promoin 2 produk mereka. Itu watermark-nya gue liat di foto pake Redmi Note 7 juga. Jadi kalau gue bisa tarik kesimpulan, Redmi Note 7 ini bakalan segera hadir di Indonesia secara resmi, gak lama lagi. Jadi kalian kalau pengen banget punya handphone ini, sabar aja nunggunya. Ulasan kamera 48MP kamera Redmi Note 7, kita udah pernah buat dan kita kupas tuntas. Terus ada juga video kepisahnya untuk review Xiaomi Redmi Note 7. Itu gue bakalan taruh linknya di cards di atas atau di deskripsi gue bakalan taruh juga linknya. Mungkin buat kalian yang belum nonton, monggo ditonton. Satu video yang belum sempet kita buatin untuk Redmi Note 7 itu adalah komparasi foto menggunakan kamera Gcam dan kamera default. Di Instagram gue sempet buatin dan itu likes-nya banyak banget dan respons-nya juga bagus banget. So, di video ini gue bakalan kasih tunjuk sama kalian komparasi keduanya. Gue gak bakalan kasih voiceover di belakang karena gue yakin gak perlu gue kasih tau yang mana yang lebih detail lebih bagus. Kalian juga pasti bisa menilainya. Terus untuk linknya, link Gcam-nya gue bakalan taruh juga di deskripsi. Jadi kalau kalian yang udah punya Redmi Note 7 atau nanti pas keluar resmi mau beli, bisa dicoba Gcam-nya. Kemarin itu gue dapet kiriman dari Samsung, box tulisannya Samsung Galaxy. Isinya ini kalau kita lihat ada kopi, ada coklat, terus ada juga bunga kering sama ada teaser buat Samsung Galaxy S10. Cukup keren, ini 3D holographic teaser gitu. Jadi dikasih cube, cubenya kita taruh di atas handphone yang udah play video yang mereka direct lewat markut. Itu di Youtube videonya. Hasilnya juga cukup unik videonya dan keren banget menurut gue. Kalau kemarin kita udah liat teaser Vivo V15 dan V15 Pro, sekarang gilirang OPPO, OPPO F11 Pro. Ya ini mereka saudaraan. Kalau kita liat desainnya F11 ini sama V15 mirip-mirip. Tapi untuk F11 Pro ini kita liat kameranya itu ada di tengah instead of di pinggir. Otomatis pop-up selfie kameranya juga bakalan ada di tengah. Terus ini kalau gue liat di belakangnya itu ada fingerprint reader ya. Jadi artinya belum in display fingerprint juga. Terus mereka nih jualan utamanya ini low light photography kalau kita liat dari Twitter OPPO India. Untuk prosesor kemungkinan besar dari bocoran-bocoran yang beredar pake Mediatek. Nggak tau, bakalan pake Mediatek P70, P80, atau P90. P90 sih kayaknya ketinggian ya, nggak mungkin ya. Tapi ya kita liat sama-sama aja deh. Ntar nggak lama lagi. Tanggal 22 Februari udah bisa di PO di India. Untuk meredarnya kemungkinan besar Maret awal. Sebagai penutup, ada satu yang mau gue diskusiin. Kalau zaman dulu tuh mau cari bocoran mengenai suatu produk terbaru yang akan jadi susah banget untuk dapetnya. Sekarang kita tinggal buka Twitter, buka Instagram, atau baca news. Banyak banget news atau gambar presisi untuk produk yang akan dirilis. Nah pertanyaan gue, ini tuh sebenernya intensi dari brand nggak sih? Mereka sengaja bocoran dikit-dikit-dikit untuk build kita punya rasa penasaran sampai dengan arihanya. Atau tuh ini banyak didapetin dari third party kayak case maker begitu-begitu dikasih rendering autocad-nya. Pendapat kalian kayak gimana? Yang pertama atau yang kedua? Sekian dulu segmen ngamar edisi kedua ini. Kalau ada yang kalian pengen tanyain mengenai topik-topik yang tadi kita bahas, silahkan drop komen di bawah. Dan as always, tunggu tajuan-tajuan kami yang berikutnya. Bye guys!